Sabrina, mama mau nanya ini sama kamu. Sebenarnya pacar kamu itu yang mana ya? Mama jadi bingung. Sebentar kamu jalan sama Edward, sama Rian, sama Semi. Terus kamu juga jalan sama Sandy. Sabrina sih gak ada niat mau pacaran, mah. Tapi ya, gimana ya? Karena cowok-cowok itu pada ngebet banget pengjadian sama Sabrina. Eh, terpaksa Sabrina pura-pura suka aja sama mereka. Tapi, keliatannya si Sandy itu serius sih sama kamu. Ma, Mas Sandy tuh emang baik banget sama Sabrina. Udah gitu dia penuh perhatian lagi. Tapi gak tau juga sih, mah. Itu mama mau nanya. Yang di koran-koran tuh gosipnya katanya Sandy udah punya istri. Bener gak sih? Enggak lagi, mah. Boong itu. Orang Mas Sandy sumpah sendiri kok sama Sabrina kalau dia belum pernah nikah. Loh, kayaknya bunang aja. Kenapa, Mas? Ini, Sab. Satu orang kamu kayaknya udah gak bener deh. Udah gak waras. Udah sakit jiwa. Aku tuh juga jijik banget, Mas, ngatampangnya dia. Tapi gak tau deh kenapa-apa-apa sayang banget sama dia. Eh, Cecep. Kamu bikin masalah lagi ya? Hah? Enggak, Nyonya. Begini. Enggak bilang, Ma. Cuman nanya doang sama si Omnya. Bener gak sih Omnya udah kawin? Begona. Terus maksudnya apa? Paknya pengen tau gitu? Hah? Maksudnya, Ma, kalau antonya bener, Nanya jangan mau didaketin sama si Omnya, Nanya. Apa? Lo ngelarang gue berhubungan sama Mas Sandy? Otak lo tuh masih waras gak sih? Jangan begona, Nansabri. Bukan begona. Maksudnya, Ma, Nansabnya kan sayang sama Nansabri-nya, Nanya. Nah, Nansabnya kagak mau. Kalau si Nanya dicapetin sama si Omnya. Bukona. Lo tuh emang kurang ajar, ya? Untuknya mau dipongol, ya? Lo emang harus gue ajar. Ya, lo tak lo enjar. Oh, biar mampus, lo. Gara-gara lo, gue jadi gagal syuting lagi. Sabrina, udah. Nanti biar Mama ngomong sama Papa, biar si cecap ini dimasukin rumah sakit jiwa. Nanti kalau udah bener-bener waras, baru boleh kerja sini lagi. Jangan, Ais. Yuk, masuk. Gila, lo. Oh, banyak yang malah bisa disalah, ya?